Dalam bahasa Indonesia-nya manusia yang jelita, tergoda si Raja Mesir, maka dipanggil saya saudara daripada Ibrahim dipanggil itu saudara saya. Maka surai dipanggil oleh Raja, sepertinya mau dipersunting. Akhirnya surai tidak sampai hati mengatakan saudara Ibrahim, aku istrinya. Ternyata orang dahulu ada orang yang disenangi, mengaku sudah punya suami, diserahkan kembali. Kemudian Nabi Ibrahim mendapat hadiah besar dari Raja itu dan pulang kembali ke tempat. Setelah pulang itu dibawahi yang namanya untuk mendampingi Siti Sarah atau Surai, seorang yang bernama Hajar. Membantu. Dalam perjalanan hidup, karena sampai dengan umur 70 lebih, Ibrahim belum punya putra. Maka diserahkanlah Hajar oleh Surai kepada Ibrahim AS dan dari Siti Hajar yang orang Mesir yang keturunan Itopia itu lahir seorang putra yang namanya Yisma'il. Dinamakan Yisma'il, Yisma'il itu mendengar, il, ilah, ilah mendengar, allahu yasmak. Maka terkala bangkit dari rukuk, sami'allah, Yisma'il, sami'allah, sami'ah, yasmailah, sami'allah, semak'il. Kan sama kan? Yisma'il, yasmak'il, ilah. Orang Arab mengatakan Ismail disatukan. Orang Ibrani mengatakan Yisma'il, ilah mendengar. Ketika itu umur Ibrahim AS 86 tahun. 86 tahun. Akhir, besar, baru ada perintah Khitan. Tetkala umur dekat 100 tahun. Ibrahim dekat 100 tahun, ada perintah, apa namanya, Wahyu Khitan. Maka seluruh yang bersama Ibrahim AS, Khitan dan dirubah namanya menjadi Abraham. Dari Abraham, dari Abraham menjadi Abraham. Orang Arab mengatakan Ibu Rahim. Abraham, Bapak segala manusia. Setelah itu lahirlah putra yang kedua di saat Sarah. Sarah juga dirubah namanya dari Surai menjadi Sarah. Tetkala berubah. Tetkala berubah Ibrahim dan Sarah namanya. Kemudian setelah Khitan punya anak. Sarah ketika itu, Bunda Sarah itu umur beliau 90 tahun. Jadi beda kepada Nabi Ibrahim 10 tahun. Nabi Ibrahim 100, Siti Sarah 90 lahir. Membesar, membesar, membesar. Tidak suka Ibu Sarah ini kepada kehidupan Ismail dan Bundanya. Maka disuruh mengasingkan. Diasingkanlah yang kemudian nanti menjadi Jazira Arab itu. Yang kemudian menemukan sumur yang diidentifikasi sekarang ini menjadi sumur zam-zam. Sedara-sedara, itu perjalanan. Ada dua bersaudara. Ismail dan Ishak. Bunda Sarah wafat pada umur 130 tahun. Bunda Hacar wafat sekitar itu juga umurnya. Tapi duluan dari duluan Bunda Sarah wafatnya. Setelah wafat Bunda Sarah, Nabi Ibrahim masih punya lagi istri. Melanjutkan pernikahannya. Satu lagi. Itu dengan Bunda Katura. Katura. Kalau bahasa Indonesia nya kasturi. Katura itu artinya harum semerba. Maka kalau kasturi, itu minyak kasturi gitu kan. Itu namanya minyak yang sangat harum. Dari Bunda Katura, punya anem putra put. Putra. Dari anem putra itu ada namanya Medan, ada namanya Median. Medan, belum ditemukan lokasi di dunia itu. Nama Medan, kecuali di Indonesia. Indonesia Medan. Nama kota Medan. Kalau Medan Merdeka Barat, itu nama lapangan kan. Kalau kota Medan. Istana adalah di Jalan Merdeka Utara. Dulu dinamakan Lapangan Merdeka Barat, Lapangan Merdeka Utara, dan Timur, dan Selatan. Nah kalau kota Medan, ya memang Medan namanya. Pantaslah di Indonesia ini, walaupun tidak ada Nabi, tapi ada Medan. Namun Medan itu juga bahaya. Kalau inisial M-nya itu dibuang, itu bahaya itu. Nah hati-hati, walaupun turunan Nabi, turunan Nabi Ibrahim, kalau M-nya itu dibuang, menjadi Eden semuanya. Ya bagus. Yuksan ada. Malah dulu saya memperkirakan Yuksan itu Jogja. Tapi setelah dicari-cari lagi, ada kota yang namanya Yuksan. Medan ada di Timur Tengah. Isbak ada di Timur Tengah. Suah ada di Timur Tengah sana. Oke kita lanjutkan. Dari Ismail, dan dari turunan Bunda Katura, lahirlah putra-putra-putra putri, menurunkan keturunan Arab. Baik Arab Utara, yang tersebar di Sam, atau Syria, atau Irak, atau kemudian Yordan, dan lain-lainnya, untuk utara, itu turunan daripada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.